Berbagai cara dilakukan untuk selundupkan narkoba. Termasuk dimasukkan ke dalam tubuh agar tak terendus petugas. Indonesia jadi salah satu lokasi favorit di Asia Tenggara dalam bisnis narkoba. Selain permintaan yang tinggi, mudahnya memasukkan barang haram ini ke Indonesia jadi salah satu penyebab. Berbagai taktik kerap digunakan para kurir saat selundupkan narkoba. Tahun 2014, kantor BIA dan Cukai Soekarno-Hatta berhasil gagalkan 90 kasus penyelundupan narkoba dengan berbagai modus. Salah satu modus yang terendus yakni melalui taktik swallow atau dimasukkan dalam tubuh. Cara ini dianggap paling aman, alias kecil kemungkinan terendus petugas. Biasanya kurir narkoba menggunakan cara ini untuk menghindari petugas imigrasi suatu negara. Narkoba yang bisa dimasukkan dalam tubuh pun bisa mencapai 1 kilogram. Sang kurir biasanya akan menelan paket narkoba yang dibawanya. Paket ini pun harus segera dikeluarkan, paling tidak kurang dari 24 jam. Biasanya para kurir akan meminum obat pencahar untuk merangsang pengeluarannya. Tak hanya itu, taktik ini beresiko besar lantaran beberapa jenis narkoba bereaksi cepat saat dimasukkan ke dalam tubuh dalam jumlah berlebih. Paling fatal berujung pada kematian. Terima kasih telah menonton!